Dan berbicara soal turnamen sepak bola ini, memang turnamen sepak bola kasta tertinggi Piala Dunia 2022 sudah dimulai. Qatar disebut menjadi tuan rumah dengan biaya penyelenggaraan termahal sepanjang sejarah. Yang ini mencapai 220 miliar USD atau sekitar 3.344 triliun rupiah. Selain dari pemerintah Qatar, peralatan pesta bola dunia ini juga melibatkan berbagai pihak termasuk elemen masyarakat. Dan malam ini saya berbincang dengan diaspora Indonesia di Qatar ada Harry Carton. Halo, selamat malam Pak Heri, apa kabar? Selamat malam Mas Iqbal, selamat malam, selamat siang waktu Qatar, waktu Doha. Oke, baik. Pak Heri ini berbicara soal Piala Dunia yang sedang digelar di Qatar. Apa yang pertama kali Anda pikirkan dan juga ungkapkan melihat ajang Piala Dunia di Qatar ini? Baik, terima kasih Mas Iqbal. Sebelumnya saya mewakili teman-teman dan juga masyarakat Indonesia di Qatar turut berduka cita atas tempah yang terjadi di Cianjur. Semoga pemerintah bisa segera merevitalisasi atau merekonstruksi bangunan-bangunan yang rusak dan juga bisa membantu keluarga yang mengalami musibah pada saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya merasakan ini dan menunggu momen ini sebenarnya sejak 10 tahun yang lalu. Jadi saya saat itu sedang berjalan-jalan di Kornis dan mendapat pengumuman bahwa Qatar itu menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2022. Ada rasa percaya dan tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena kan Qatar belum pernah berpartisipasi langsung di Piala Dunia. Dan juga Qatar negara kecil. Dan Qatar pun terletak di negara yang musimnya hanya panas dan dingin. Dan Alhamdulillah saat ini situasinya nyaman banget. Bulan November, Anggud sekitar 20-an. Jadi saya sudah membayangkan pasti akan banyak, katakanlah entah tantangan, entah cibiran, entah apapun itu yang akan diterima oleh Qatar. Dan faktanya dalam beberapa tahun terakhir itu juga dialami oleh Qatar. Tapi saya yakin Qatar disupport oleh masyarakat. Dan masyarakat Qatar dan juga masyarakat serta penduduk lain, bangsa lain yang tinggal di Qatar akan support bagaimana mensukseskan kegiatan ini. Jadi kan Pak. Oke Pak Heri, ini berbicara soal Pak Heri yang sudah menunggu selama 10 tahun. Sebenarnya seperti apa keterlibatan Pak Heri sendiri? Ataupun mungkin saja masyarakat yang ada di sana untuk terlibat langsung dalam mensukseskan acara ini? Oke, saya ingat sekali pada saat itu tahun 2014, pada tahun 2014 sampai 2016, saya kebetulan dipercaya oleh masyarakat Indonesia untuk jadi ketua persatuan masyarakat Indonesia di Qatar. Dan pada tahun 2015, saya ingat sekali kita bersama dengan Supreme Committee atau katakanlah penelitian penyelenggara Piala Dunia saat itu, itu mengumpulkan seluruh elemen komunitas masyarakat di seluruh dunia yang ada di Qatar untuk bisa mensupport agar kegiatan ini bisa berjalan secara sukses. Coba bayangkan ya, dari 7 tahun yang lalu mereka sudah mempersiapkan diri bagaimana melibatkan masyarakat internasional yang ada di Qatar untuk bisa mensukseskan acara ini. Jadi saya rasa memang mereka sangat serius, mereka ingin sukses. Dan pada saat itu, saya sudah berpikir, wah suatu waktu saya harus bisa berkontribusi terlepas apapun posisi saya ya. Kalau misalnya nanti kejuaraan Piala Dunia berlangsung, entah sebagai pengembira, entah sebagai apapun, sudah terbayang pada saat itu. Oke, baik. Pak Heri, ini berbicara soal apa yang sudah dialami oleh masyarakat Indonesia yang datang ke sana, ataupun siapapun yang datang ke sana untuk menyaksikan ajang Piala Dunia ini tentunya banyak cerita menarik. Seperti halnya ada yang merasa kedinginan di dalam stadion, lalu juga ada yang susah untuk mendapatkan restoran di sekitar stadion, lalu juga ada yang bingung kenapa di sana hanya disediakan ruangan sholat untuk wanita saja. Tapi sebenarnya seperti apa kalau misalnya Pak Heri bisa jelaskan keadaan di sana? Oke, yang pertama-tama masalah makanan. Memang kalau kita bicara di sekitaran stadion, apakah tersedia makanan atau enggak? Setahu saya, saya kemarin kebetulan hadir pada saat pertandingan Iran lawan Inggris di Khalifah International Stadium. Makanan di dalam stadion enggak ada masalah. Kita bisa dapatkan, mudah sekali makanan dan minuman. Kemudian fasilitas sholat. Fasilitas sholat pun di hampir setiap stadion pasti ada. Saya pada saat pertandingan kemarin pun bisa dengan mudah sholat maghrib pada saat jadah pertandingan antara Iran dan Inggris. Dan saya juga pernah hadir di Lusail Iconic Stadium. Itu tempat sholat mudah sekali didapatkan. Jadi kalau untuk makan dan tempat sholat, menurut saya sih bukan jadi persoalan yang pelik lah ya. Mungkin karena saya tinggal di sini, jadi saya lebih tahu. Jadi lebih tahu. Ada juga beberapa stadion yang memang dibangun itu khusus untuk piala dunia. Jadi dari delapan stadion yang digunakan, itu tujuh benar-benar baru. Sehingga mungkin mereka tidak mempersiapkan restoran secara khusus yang dekat-dekat dengan stadion. Tapi sebagian besar seingat saya itu mudah mendapatkan makanan. Dan makanannya itu yang enaknya halal semua di sini. Baik Pak Heri Kartono, terima kasih sudah berbincang dengan kami. Sayang sekali waktunya sangat sedikit sekali. Mungkin suatu saat nanti kita bisa berbincang lagi lebih panjang terkait dengan ajang piala dunia yang sedang digelar di Qatar ini. Terima kasih sekali lagi Pak. Selamat malam. Terima kasih Mas Iqbal. Selamat-selamat. Selamat siang waktu Doha. Selamat malam.